Anda menyaksikan news update bisnis pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Mopi Zaidra, Pemirsa Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan tak lagi terpusat di Pulau Jawa namun juga pulau-pulau lain di Indonesia. Untuk itu, anggaran pembangunan infrastruktur untuk Pulau Sumatera akan ditingkatkan mencapai 20 triliun rupiah untuk tahun 2018. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya mengalokasikan 19 persen anggaran tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera atau sekitar 20 triliun rupiah. Dukungan infrastruktur itu dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri seperti pembangunan akses jalan dan perumahan. Selain itu, pemerintah juga akan membangun bendungan dan juga jaringan irikasi dalam skala masif demi mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera.